Intro Setelah Presiden Jokowi Dodo menginstruksikan perpindahan penerbangan pesawat jet dari Bandara Hussein Sastra Negara menuju Bandara Kertajati, pihak Bandara Hussein mendukung penuh kebijakan tersebut Selain itu, rencananya Bandara Hussein Sastra Negara nantinya hanya melayani penerbangan pesawat baling-baling pada bulan Oktober mendatang Penerbangan pesawat jet rencananya akan dipindahkan ke Bandara Kertajati pada bulan Oktober mendatang Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi Dodo saat meresmikan tol Cisumdau pada hari Selasa kemarin di Kabupaten Sumedang Atas instruksi tersebut, pihak Bandara Hussein Sastra Negara menyatakan siap dengan kebijakan orang nomor satu di Indonesia tersebut Meski demikian, untuk hari ini Bandara Hussein Sastra Negara sudah melayani 19 penerbangan pesawat komersil jet setiap harinya dengan jumlah penumpang sekitar 2.540 penumpang Sementara pada tahun 2018 kemarin Bandara Hussein Sastra Negara dapat melayani 87 penerbangan dengan penumpang lebih dari 10.000 orang per hari Dengan rencana pemindahan penerbangan dari Bandara Hussein menuju Kertajati pihak Bandara Hussein Sastra Negara belum mengetahui berapa maskapai yang akan membuka rute penerbangan ke Bandara Kertajati Menurut salah seorang penumpang dirinya lebih membeli penerbangan dari Bandara Hussein ketimbang Bandara Kertajati Alat sambut dikarenakan jarak Bandara Kertajati menuju Bandung sangatlah jauh Kalau aku pribadi kan belum pernah ya dari Kertajati dan teman-teman bilang Kertajati itu jauh dan kebangan aku juga anak pesan jadi mungkin susah untuk mengakses kesananya gitu sih kalau dari Kertajati teman-teman Jadi penerbangan sendiri setuju gak sih? Kalau dari aku sendiri kayaknya lebih enakan disini karena lebih dekat ke kota juga Kakaknya mahasiswa di kota Bandung? Iya aku mahasiswa Dari mana? Di Jatinango Dari asalnya? Dari Batam Berarti lebih enak di bandara kesini-kesini biasanya aku langsung pergi ke Bandung-Batam berapa bulan sekali? Tergantung sih kalau libur semester cuma ini karena lagi ada kegiatan di kampus jadi aku ke Namor lagi nanti kalau kosong ke Batam Nah nanti kan pengalihannya kan bulan rencana bulan Oktober dan nanti berarti bakal lebih jauh kalau ditindak ke Kertajati Iya bakal lebih jauh sih dan katanya aksesnya juga susah buat kesana gitu kan Tapi sebelumnya sini tau gak sih bakal dipindahin Kalau beritanya sih udah sering juga denger-dengar gitu sih dari berita Menurut EGM Bandara Hussein Salstra Negara untuk saat ini lalu lintas penerbangan di Bandara Hussein Salstra Negara sedang naik pasnya di landa pandemi Meski demikian pihak Bandara Hussein Salstra Negara mendukung penuh penerapan multi-airport system dari Presiden Jokowi Dodo Oke intinya bahwa Angkasa Pura yang mengelola Bandara Hussein Salstra Negara dan Bandara Kertajati itu mendukung program dari pemerintah tersebut Angkasa Pura menerapkan sistem multi-airport system dimana nanti yang seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa tanggal 29 Oktober akan dilakukan penataan rute atau dengan tipe pesawat dimana untuk tipe jet itu di Kertajati dan Hussein Salstra Negara masih tetap beroperasi untuk tipe pesawat propeller Mungkin bisa detaikan ada berapa maskapai dan berapa penerbangan yang teralihkan Pak kira-kira Oke untuk teman-teman ketahui saja bahwa kondisi penerbangan sekarang tidak sebagus tahun 2018 2019 sebelum pandemi dimana pada saat sebelum pandemi itu total penerbangan yang ada di Hussein Salstra Negara perharinya itu sekitar 87 itu tahun 2018 tertingginya itu 18 movement dengan penumpang 10.000 perhari terus turun di 2019 terus sampai dengan pandemi dan saat ini di tahun 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli kami menghitung sudah ada 19 penerbangan artinya ini sudah melebihi dari pada saat masa pandemi ini kita sudah growth dengan pertumbuhan penumpang perharinya 2540 seperti diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo rencananya akan memindahkan seluruh penerbangan pesawat jet dari Bandara Hussein Salstra Negara menuju Kartajati pada 29 Oktober mendatang tersebut disampaikan Joko Widodo pada peresmian Jelanto Cisumdau pada hari Selasa kemarin di Kabupaten Sumadang 10 selamat menikmati